Halo semua, kali ini aku buat Swiss Roll Cake Ini benar-benar lembut dan enak Wajib dicoba Tonton terus sampai habis Di sini siapkan wadah Lalu saya pakai 3 putir telur Ini telur harus menggunakan suhu ruang Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Supaya lebih semangat upload video lainnya Dan jangan lupa share dan like, komen Saya pakai 4 sendok makan gula pasir Kemanisan sesuai dengan selera Karena ini mau diberi selai strawberry Jadi saya kurangin Lalu saya pakai 5 sendok makan tepung terigu Ini takarannya 1 sendok munjung Lalu saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Dan setengah sendok makan tepung maizena Ini saya tambahkan vanila cair Boleh juga di skip Atau menggunakan vanili bubuk Ini tidak pakai juga tidak apa-apa Lalu saya pakai setengah sendok teh SP Boleh juga pakai ovalet Ataupun TBM Oke, lalu ini di mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai kental berjejak Oke, ini sudah mulai kental berjejak Sekarang saya matikan mixernya Lalu disini saya tambahkan margarin cair Ini saya menggunakan 3 sendok makan munjung Lalu dicairkan Ini saya masukkan setengahnya dulu Lalu aduk berlahan Dengan teknik aduk balik Oke, ini saya beri setengahnya lagi Aduk kembali Sampai benar-benar rata Oke, saya siapkan loyang Saya pakai loyang ukuran 22 x 22 cm Ini diolesi dengan margarin Tipis-tipis saja Lalu saya beri kertas roti Oke, sekarang tuang adonan Ke dalam loyang Nah, sebelumnya Harus panaskan oven terlebih dahulu Selama 10 menit Dengan api besar Oke, ini diratakan dulu Ini boleh juga pakai motif Saya Sorry Ini saya tidak pakai motif Jadi kalau Mau pakai juga tidak apa-apa Lalu hentakan loyang Ini saya panggang Selama 5 menit Dengan api besar Lalu setelah 5 menit Diberi air mendidih Di bawahnya Nah, setelah 5 menit Ini api harus dikecilkan Dengan api sedang Lalu di oven selama 15 menit Atau sampai matang Jangan sampai kering ya Karena nanti kalau kering Ini sulit untuk digulung Oke Oke, disini saya pakai selai Strawberry Ini boleh juga Pakai selai lain Sesuai dengan selera Lalu ratakan selai Dan di bagian pinggirnya Atau sampingnya itu Bisa dipotong Nah, sekarang ini saya gulung Jadi ini proses gulungnya Harus berada Keadaan panas Supaya mudah menggulungnya Ini boleh juga pakai Kain serbet Ataupun kortas roti Jadi paling mudah itu Pakai kain serbet ya Nah, ini tuh udah siap Cantik banget Ini boleh juga Pakai topping Topping apa aja Dan ini udah kelihatan Banget Dari potongannya Aja udah lembut Dan ini benar-benar Lembut banget Enak banget Manisnya pas Jadi manisnya itu dari Selainya sendiri Oke Oke Disini saya akan Coba Wah Ini tuh kelihatan Lembut banget Nah, jangan lupa Subscribe Like dan Comment Dan share Di akun sosial media Kalian ya Oke Tunggu resep selanjutnya Terima kasih Tunggu resep selanjutnya Tunggu resep selanjutnya